Ia tidak menegaskan bahwa orang yang benar itu antara perkataan dan tindakannya atau perbuatannya itu sejalan. Ia tidak munafik sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Sabtu 10 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Setia, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan cinta kasih Yesus Kristus Putramu. Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya dalam segala langkah laku hidup kami. Ajarilah kami mengimani sabdamu dan perkenankanlah kami mengikuti jejak Putramu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Yesus menyampaikan pecahan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri, orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perpendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perpendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya. Aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih. Dalam sabda Tuhan hari ini ketika Yesus menyampaikan becangan kepada para muridnya. Ia mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang cahat mengeluarkan barang yang cahat dari perbendaraan hatinya yang cahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mulut yang manis ternyata tidak selalu berbuah manis. Ada orang-orang yang begitu halus dan lembut, kata-katanya enak didengar, namun ternyata menyimpan maksud-maksud yang tidak baik. Akan tetapi, ada kalanya kata-kata yang tajam namun jujur, keras namun tulus, justru sebenarnya mendatangkan kebaikan. Lidah memang mudah menipu, sementara hati kita mudah tertipu. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam wajangannya Yesus tidak sedang menganjurkan suatu sikap serba halus yang penuh tibudaya. Namun, ia tidak menegaskan bahwa orang yang benar itu, antara perkataan dan tindakannya atau perbuatannya itu sejalan. Ia tidak munafik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Tidak setiap perkataan yang terdengar enak dan menenteramkan itu berbuah baik. Kita perlu sadar bahwa justru di banyak kesempatan, teguran, kecaman, kritikan, masukan, dan hal-hal yang tidak mengenakan, justru membuat diri kita itu semakin tangguh dan kuat. Maka marilah, kita rangkul setiap pengalaman itu, baik pengalaman yang manis maupun yang pahit. Karena dengan pengalaman-pengalaman itu, kita akan semakin didewasakan dan akan menjadi pribadi yang bijaksana. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Lewat perkataan maupun lewat tindakan kita, selaras dengan kehendak dan ajaran Tuhan untuk kita semua. Ya Tuhan, semoga kami mampu mengungkapkan ketulusan hati kami lewat perkataan dan perbuatan yang baik dan benar, tidak sekadar demi menyenangkan hati orang lain. Tuhan, semoga kami mampu mengungkapkan ketulusan hati kami. dan harapan hidupku. Ya Tuhan ku, tolonglah aku. Memusatkan budi padamu. Ku dalami citramu Tuhan. Namun tawar daya ingatan. Tuhan ku, tolonglah aku dan harapan hidupku. Ya Tuhan ku, kelam diriku. Ya Tuhan ku, kelam diriku. Walau kini hatiku sepi. Ku percaya dikau di hati. Hanya dikau Tuhan, Tuhan ku, kelam diriku. Dan harapan hidupku. Ya Tuhan ku, kelam diriku. Menghadapi goncangan kalbu Dalam dikau tumbuh harapan Ketenangan dan kedamaian Hanya dikau Tuhan alaku Dan harapan hidupku Ya Tuhanku sesajalanku Tunjukkanlah arah padaku Sering aku tumbang di asam Bangkitkanlah niat dan asam Hanya dikau Tuhan alaku Dan harapan Harapan hidupku Sudari-sudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan Kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-sudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin